hai 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 Halo Gan jumpa lagi dengan saya Adila sebelah di YouTube channel saya gan sekarang saya bukan mau unboxing atau mau Hai apa ya Hai di sini saya mau memberikan informasi untuk para Hai pelanggan-pelanggan yang selalu beli atau konsumen yang selalu beli di online shop hati-hati banyak Xiaomi yang notabene nya handphone repubbies ya yang dikemas lagi secara baru ya disini saya kemarin beli ini kan ini Redmi Note 3 pro kan Redmi Note 3 pro ini belinya baru tapi pas datang saya cek barang ini ternyata barang rekondisi kan dan hasil kamera pun nggak sesuai dengan yang yang dijelaskan dari si pedagang Hai dan pinternya si pedagang disini juga sudah mengganti kaca untuk kameranya gan capca kamera ini ini udah bukan kaca ini udah plastik ya karena aku pas buka dan aku tes kamera-kamera nya kayak ada bayangan kalau kayak ada kabutnya ternyata sil tutup lensa ini udah bukan teman kaca dan hasilnya jadi kayak kotor gitu kayak ada ambun bunnya gitu jadi untuk berhati-hati buat para Hai agar-agar yang selalu belanja online sekarang punya garansi distributor Xiaomi ya khususnya yang udah barang rekondisi dipasukkan dengan kemasan baru lagi ya mendingan cari yang second dan jelas daripada rekondisi baru yang maksudnya beli baru tapi rekondisi ya kan Hai dan disini pun datang handphone begini nih disini enggak rapet ya gan di sudut bawah kiri tuh kayak bekas bongkaran dan pastikan nih barang memang udah rekondisi saya pastikan makanya barang ini saya retur kembali dengan catatan barang enggak sesuai dengan deskripsi dia jelaskan karena dia jual baru Hai selebihnya sebenarnya sih normal cuman karena kita beli baru datang yang kayak begini kita kecewa jelas ya Hai jadi mendingan kalau buat agar-agar di rumah yang mau beli Xiaomi lebih carilah cari lapak lapak yang lebih hati-hati maksudnya cari lapak yang sekiranya rekomen dan feedback udah bagus ya jangan cari lapak-lapak yang asal karena resiko ya kasih abu ini saya sih sebenarnya mau ngetes aja bener enggak gitu karena harganya enggak enggak sesuai dengan baru terus datang emang begini untungnya kan kita beli di Tokopedia ya jadi kita bisa retur kembali dan tidak ada catatan maksudnya tidak ada alasan apapun tetap harus retur karena kondisi barang tidak sesuai ini barang baru kan belakang di Platinum kalau di kemasannya baru cuman ya ini begini hasilnya Oke gitu aja kan saya cuman informasi aja jadi kalau buat agar-agar yang nyari handphone Xiaomi yang sekiranya harganya enggak masuk akal lebih baik pending jangan dibeli maksudnya tahanlah mending cari yang jelas-jelas second tapi masih bagus dan kalau memang mau cari yang baru carilah lapak yang sekiranya Hai lapak yang udah feedbacknya bagus dan positif ya jadi tidak ada yang dirugikan walaupun ini barang bisa dikembalikan balikan tidak tetap rugi lagi karena kita disini saya pribadi harus rogok kocek buat ongkirnya ya walaupun nggak besar tapi lah untuk seorang perdagang pasti ada nilainya Oke gitu aja kan pesan saya dari Adi di YouTube channel saya jangan lupa subscribe-nya ya terima kasih udah menonton video ini sampai jumpa lagi bye-bye bye-bye